Halo BMers, selamat datang di channel Bisnis Muda. Sebuah channel Youtube yang membahas bisnis dan juga investasi yang wajib banget lo tau. Kali ini bareng sama gue, Molita, di Fun Fact. Nah, sebelum mulai gue mau tanya nih BMers, apa sih merek sepatu yang lo punya dan berapa harganya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kenapa gue nanya kayak gitu? Karena di episode kali ini gue mau bahas soal sepatu. Sepatu apa? Sepatu termahal di dunia. Nah, gue bakal ngasih tau sejumlah fakta menarik seputar sepatu termahal di dunia dan siapa aja sih yang pernah pake sepatu termahal di dunia itu? Langsung aja! Eits, tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Karena subscribe itu gratis! Nah, sepatu termahal yang pertama ada Canverse Fastbreak Worn by Michael Jordan. Nah, mahalnya sebuah sepatu itu bukan dilihat dari harganya doang, tapi dari histori ataupun cerita yang ada dari sepatu tersebut. Kayak Canverse Fastbreak Worn by Michael Jordan ini, salah satunya. Sepatu yang pernah dipakai oleh Michael Jordan di Olimpiade 1984 di Amerika Serikat sana nih, berhasil terjual di harga 190.373 dolar Amerika Serikat atau senilai 2,6 miliar rupiah. Wow! Nah, selain dipake Jordan selama musim kejuaraan National College Athletic Association pada 1982, sepatu ini juga ditandatangani oleh MJ dengan tulisan kejuaraan NCCA 1982 letaknya ada di bawah sepatu ini. Nah, sepatu termahal selanjutnya ada Nike Moonshu. Sepatu yang satu ini bisa dibilang salah satu sepatu tertua dengan harga yang fantastis di dunia. Puncu ini dirancang langsung oleh salah satu pendiri Nike bernama Bill Bowerman. Nah, saat itu Bill menggunakan panggangan wafel milik istrinya untuk menciptakan pola baru pada bagian solnya. Dan sepatu ini dibuat untuk para pelari di kualifikasi Olimpiade di tahun 1972. Sneakers yang diberi nama lengkap 1972 Nike Wafel Rising Flat Moonshu ini, kini dimiliki oleh seorang pengusaha asal Kanada bernama Miles Nadal. Miles mendapatkan sepatu ini melalui lelang shorty buys dengan harga 437.500 dolar AS atau senilai 6,1 miliar rupiah. Sepatu termahal di dunia selanjutnya ada Solid Gold Ovo X Air Jordans. Nama Nike Air Jordans ini pasti sudah sangat familiar dong ya di telinga kita nih, BMers. Kali ini, brand sepatu Nike berkolaborasi dengan brand milik rapper Drake, yaitu Ovo. Bukan dompet digital ya. Sepatu berwarna emas ini dibanderol dengan harga 2 juta dolar AS atau senilai 28,1 miliar rupiah. Harga semahal itu nih, BMers, konon, sepatu ini tuh dibalut dengan emas 24 karat. Tapi bukan cuma itu aja. Sepatu ini memiliki berat 50 pon alias 22 kilogram. Kalau gue sih nggak bakal gue pake ya, pasti akan gue pajang nih sepatu. Kenapa nggak bakal gue pake? Karena sayang aja gitu emas lo injek-injek. Dan udah gitu beratnya 22 kilo. Bakal susah sih kalau misalnya gue pake jalan. Bener nggak, BMers? Next, sepatu termahal di dunia lainnya ada Tom Ford Custom by Jason Arashaban. Tom Ford Shoes merupakan sepatu custom yang dilapisi dengan 14.000 potongan berlian. Dengan total 340 karat pada kedua sepatunya. Yang kayak gini nih. Butuh waktu sekitar 2.000 jam untuk mengerjakan sepatu ini. Dan waktu 1 tahun untuk menyelesaikan seluruh proses pembuatan sampai sepatunya jadi. Namanya juga by Jason Arashaban ya. Sepatu ini didesain oleh Jason Arashaban, seorang desainer berlian yang sangat terkenal. Arashaban terkenal karena menciptakan perhiasan untuk berbagai selebritas di dunia. Baik untuk film, olahraga, musik, dan bahkan fashion. Sepatu ini sengaja dipesan oleh aktor Nick Cannon untuk menjadi pembawa acara di America's Got Talent pada 2014 lalu. Sepasang sepatu Ford ini nih, yang warnanya silver ini, dibanderol seharga 2 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 28 miliar 197 juta rupiah. Wow, mahal banget ya untuk kelas sepatu. Lalu untuk sepatu di deretan teratas dan termahal yang ada di dunia ini jatuh kepada... Tadaa! Jada Dubai and Fashion Jellowers Fashion Diamond Shoes. Kalau empat sebelumnya nih adalah sneakers ataupun bisa dipakai oleh laki-laki. Kalau yang satu ini adalah high heels. Otomatis dipakai sama perempuan dong ya. Nah, jada Dubai ini adalah merek yang berbasis di Uni Emirat Arab yang menciptakan sepatu termahal di dunia. Dan mereka bekerja sama dengan Fashion Jewelers, sebuah toko perhiasan kelas atas. Sepatu ini diperkenalkan ke publik pada September 2018 silam. Untuk membuat sepatu ini nih, dibutuhkan waktu sekitar 9 bulan lamanya dan dirancang di Italia. Sepatu stilai Thomas ini punya hak sepatu sekitar 5 inci. Dan sepatu ini dibenamkan berlian 15 karat dan 236 berlian. Pantas aja ya harganya mahal. Eits, belum tau kan harganya berapa? Nih, gue kasih tau Bammers. Nah, untuk sepatu kayak gini nih dibanderol harga 17 juta dolar Amerika Serikat. Atau sekitar 239 miliar rupiah. Itu artinya sepatu ini, sepatu perempuan ini jadi sepatu yang paling mahal di dunia. Wajar aja ya jadi sepatu paling mahal. Karena sepatunya perempuan. Perempuan gak pernah salah kan? Oke Bammers, itu dia tadi deretan sepatu termahal di dunia dari yang harganya 28 miliar sampai yang ratusan miliar rupiah. Kalau lo salah satunya yang mana nih? Punya gak sepatu-sepatu kayak gini? Atau boleh dong tulis di kolom komentar sepatu termahal yang pernah lo punya Bammers. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di fun fact selanjutnya. Bye bye!